Saudara iku sedulur, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kudus ini melakukan pengecekan karo telung omah wargo yang rusak parah, diduga Amergo Pembangunan Hotel yang ono nungguni Kabupaten Kudus. Saat wisya lewat tahapan mediasi yang orang buah no hasil, saiki sidang perkoro dugaan kerusakan telung omah wargo yang kudus, Amergo Pembangunan Hotel Satu Neng Kudus terus melaku. Majelis Hakim PN Kudus bareng pemilih omah, tim independen lan ugo pihak Hotel Satu ninjo langsung lokasi kerusakan omah ning dalan pemuda di Sokramat. Soko pemeriksaan sing dipimpin ketua PN Kudus di Lasno, telu penggugat yaiku Beni Gunawan, Beni Junaidi Lanwiwi Kurniawan. Ning jeru persidangan saat durungnya penggugat ngadil no telu objek omah penggugat, ono akeh bagian kerusakan bangunannya Amergo Pembangunan Hotel Satu. Saat ora Beni Gunawan salah sisi penggugat di Lasno, kerusakan omah hei wis kedadaan wiwet tahun ronggaupi tulas, pas onone pembangunan hotel iku. Menurutnya, kerusakan awale mong retak-retak, lan nganti saiki kondisini tambah parah. Pintulan dinding mulai ono rongga, sehingga awae perlunggabi penyangga dinding karo kayu, supaya bangunan sing liane ora meluketari. Memastikan objek sengita yang oleh penggugat sengita antara pedal satu dan yang saya sebutkan. Hasil temuan di lapangan, Pak, apa yang saya sebutkan? Kami tidak menemukan atau seberdapat, tapi kami melihat, jadi melihat, memastikan, objek yang dibunjukkan oleh penggugat. Penggugat mendalilkan tiga objek tadi, ada perusahaan, beberapa perusahaan, akibat dari pembangunan dosa, menurut penggugat. Kemudian terbuat menanggapi, tidak memberikan tanggapan, tapi nanti akan menyampaikan tanggapan di dalam kesibungan. Karena di sini, terjadi, apa namanya, menurut penggugat, terbuatannya dari pembangunan dosa, tapi menurut penggugat bukan dari pembangunan dosa. Saya semua jombol itu latih bawah pada retak, dititik ketak, atap pada abrol, yang pertama pintu tidak bisa dibuka semua, jlok, mengganggu, terus itu cekal. Jadi kalau ditinjau lokasi, kan bisa tahu yang namanya ruksa yang gimana. Itu rusaknya karena apa, Pak? Sebenarnya memintanya apa? Waktu itu saya minta untuk memperbaiki, beres. Hanya memperbaiki, Pak? Iya. Kembali asal rumah. Kalau sekarang, Pak, sudah seperti itu? Nah, ya sudah. Dia nantang proses hukum, ya proses hukum ya lewat, karena ada tim independen, jadi lewat, miskati rugi, ditunggu berapa perugiannya, ya sudah itu proses. Perselisian Soko Hotel Satu Lanteluargo Kramatsing di biju kerusahaan telubangunan Omah, Westau dilakukan obidiasi lewat Dinas Penanaman Modalan Pelayanan Terpadu Kudus.